DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna internal pada Senin 30 Mei 2022. Rapat tersebut bertujuan membahas mengenai masukan dari BPK RI Perwakilan Jambi mengenai Kota Jambi. Senin 30 Mei 2022, bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali mengadakan rapat paripurna internal bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mengatakan bahwa pihak DPRD Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi untuk dapat segera menyelesaikan persoalan aset-aset Daerah Kota Jambi yang belum terselesaikan dan menjadi masukan oleh BPK RI Perwakilan Jambi beberapa waktu lalu. Putra Absor juga menyampaikan mengenai pendapatan Kota Jambi, pihaknya berharap Bapeda Kota Jambi juga dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak ada lagi catatan-catatan yang diberikan kepada pemerintah Kota Jambi ke depannya. Kepada pemerintah Kota terkait LHP BPK RI, itu kan beberapa masukan dari BPK, pertama terkait masalah aset. Aset ini kan sudah menjadi kebiasaan di pemerintah-pemerintah yang lain. Saya berharap nanti pemerintah daerah dalam hal ini, wali kota, wakil wali kota, beserta jajaran yang belum ada, ini untuk lebih dipokuskan lagi untuk menyelesaikan masalah aset. Baik itu aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak. Seperti contoh, perumahan guru, itu harus diselesaikan secepat mungkin. Sertifikat, baik yang ada maupun yang tidak ada, harus diselesaikan juga secepat mungkin. Ini jangan kita berlama-lama lagi. Jadi saya minta itu memang cepat dan harus dibuat memang tim untuk menyelesaikan masalah aset ini agar di kemudian hari, di tahun berikutnya, ini sudah clear. Diketahui dalam laporan Kota Jambi, ada beberapa masukan yang diberikan oleh BPK RI perwakilan Jambi terkait Kota Jambi. Di antaranya yaitu mengenai aset-aset yang dimiliki pemerintah Kota Jambi, kelebihan bayar terkait pihak ketiga, dan potensi kehilangan pendapatan daerah Kota Jambi.